Halo guys, selamat datang di channel Raja Limo AutoZone Ponorogo. Jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe-nya agar tahu video terbaru dan terupdate dari kita tentang otomotif mobil dan jual beli mobil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel kita ya, di Raja Limo AutoZone Ponorogo. Oke guys, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, dan dilancarkan dalam mencari rezeki dan ada penyakit. Semoga diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita perhatikan unit, ini kita akan review. Nah, ini di depan kita ada apa? Ini ada Vios lagi ya. Ini kita akan review untuk spesifikasi dan taunya ya. Oke, dan sebelum menonton video kita, mampu yang belum sholat atau belum beribadah, sholat atau beribadah dulu deh guys ya. Karena itu adalah tujuan hidup dari kita. Jangan sampai video kita ini mengganggu atau menunda jenangan semua untuk beribadah. Oke, dan bila belum subscribe channel kita, jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe-nya guys. Oke guys, tidak usah lama-lama ya. Ini kita akan langsung spill atau review ini Vios-nya ya. Oke, yuk. Oke guys, ini di depan kita ini ada Vios Gen 2 ya. Ini Vios Gen 2 tahunnya 2012. Tahun 2012, nopalnya itu lokalan AE, itu AE Ngawi. Ini posisi pajaknya telat ya, tapi nanti bisa terima hidup atau apa adanya. Oke, untuk unitnya kurang lebih seperti ini. Ini standaran ya, ini standar belum kita upgrade atau modifikasi di bagian body kit. Tapi nanti kalau mau request dipasang body kit atau dimodifikasi nanti kita akan buatkan. Karena ini kita jualnya standaran dulu ya. Terkadang ada yang tanya, itu kemarin ada yang tanya, kalau model standar bodinya berapa. Nah, karena takutnya nanti kalau dipasang body kit, gak serok lah. Katanya gitu. Oke, ini kita spill yang standar aja. Oke, untuk depannya sudah dikasih fog lamp ya. Itu fog lamp, just dipege kanan dan kirinya. Terus untuk bodinya kurang lebih. Masih mulus ya. Bosnya masih, bodi masih bring. Ini cat dua kali kalau pekas taksi biasa. Nah, itu bossnya guys. Halo boss. Eh. Dada atau dada? Nah, itu bossnya. Nah, untuk kurang lebih seperti ini. Nah, ini peleknya samping kita memakai BBS ring 15. Ini dengan lebar tujuh rata. Jari-jari ya. Ini double PCD. Terus ini juga sudah full motor kaca film. Oke. Bodinya glowing case. Ini kita spillnya sekitar jambatan. Karena nanti kalau selesai takutnya hujan kalau udah gitu. Nanti kan mau buka buasa guys. Jadi kita reviewnya jambatan sama. Ngabuburit ya. Jadi kita reviewnya. Oke. Untuk bodi belakangnya yang kurang lebih seperti ini. Terus sudah ada kamera parkirnya juga. Terus ini muffler atau kenapa kita pakai AKS. Nah, itu ada mufflernya juga. Sudah ada emblemnya. Ini bedingnya masih bring. Terus cat atapnya juga masih bagus ya. Ini dari samping kanan belakang. Eh, glowing guys. Warna hitaman favorit. Eh, masih mulus ya. Ini baru datang kemarin guys. Langsung kita review. Kita up di Youtube. Karena ada yang tanya kemarin yang model standar. Oh, ini nanti kita akan belikan ini covernya kemarin. Pas kita ambil ini jatuh di jalan ya. Ini jatuh. Tidak tahu di mana jatuhnya. Nanti kita akan belikan itu. Masih proses di online kan ya. Untuk cover spionnya. Itu cuma covernya aja. Ini dari kanan. Keren guys. Ya, ya. Kau pun aja. Oke, kita akan seperti bagasinya. Ya, guys. Ini untuk bagian bagasinya. Bagasinya sangat luar sekali. Ini gendungan juga. Ini bersih ya. Untuk serep dongrak di belakang ini. Di bawahnya. Ini ada penutupnya juga ya. Nah, itu. Perlengkapannya di situ. Nah, untuk tulangan-tulangan aman semua ini. Ini masih ori semua pelang-pelangannya. Ini jendengan bisa mempelajarin kondisi dari mobil ini lewat video ini ya. Ini tulangannya kanan ya aman. Untuk apron-apron bagasinya juga aman semua ya. Kurang lebih seperti ini. Kita nanti akan review di bagian interiornya. Ya, oke guys. Untuk bagian interiornya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini masih ori semua untuk door trim-nya. Door trim-nya masih ori semua ya. Door trim ori. Terus. Dashboard-dashboard. Bersih semua. Coknya ori. Pelapon-pelapon aman ya. Bersih semua. Ini bagian atapnya. Terus ada TV-nya 7 in. Terus ini belum ada power window ya. Masih power ring call. Nanti bisa request kalau mau di power window. Harganya cocok kita akan pasang. Pak. Nah, ini di bagian cok belakangnya. Cok belakangnya orang lebih seperti ini. Belakang kiri ke sini. Ini di belakang kanan. Di belakang kemudi ya. Di bagian penumpang kanan ini. Nah, cocoknya juga masih ori semua. Masih bagus. Nah, ini door trim-nya juga masih bagus. Nah, ini untuk power window. Kalau harganya cocok-cok. Nanti bisa request. Kita akan pasangan. Kalau apa adanya ini juga bisa. Sesuai seleraan jenaan ya. Ini di bagian kemudi. Bagian kemudi masih bagus semua. Oke, lanjut kita akan review di bagian mesinnya ya guys. Ini kita akan review atau sepil di bagian mesinnya. Ya, ini kuncinya ya. Ini sudah ada remote-nya model Innova Reborn. Ini tinggal ngikir aja. Ngikir gigi kuncinya seperti yang ori ya. Ini orinya masih ada. Ini kuncinya tiga totalnya guys. Kita akan review di bagian mesinnya. Sudah ada larangnya juga ya ini. Dari Innova Reborn. Oke, kita akan nyalakan mesinnya dulu. Nah, untuk panel-panel semua normal ya. Indikator panel. Insya Allah normal semua untuk AC dingin. AC dingin mesinnya halus. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah banget guys. Ini untuk naikannya empuk ya mobilnya. Kasih dan empuk mesinnya halus. AC juga dingin. Insya Allah unitnya tinggal pakai aja. Cuma mikir pajak ya. Nanti gampang lah. Terima bisa atas nama, pajak hidup, apa-apa adanya. Oke, kita akan sepil di bagian ruangan mesinnya ya guys. Oke guys. Untuk ruangan mesinnya kurang lebih seperti ini. Ini belum kita bersihkan. Karena ini kemarin baru datang unitnya. Kita cuci. Kita salon bagian interiornya. Terus ini mesin nanti terima bersih ya. Ini maaf sekali. Ini belum kita bersihkan. Ini mesinnya kotor guys. Ini bukan gimana. Ini kan dari bekas pemakai biasanya memang kotor. Tidak kerawat. Tapi untuk mesinnya halus guys. Ya kita di pokok intinya aja. Untuk mesin halus kering ya. Nah itu mesinnya bisa lihat. Di bawah kering semua. Mesin-mesin kering. Terus ini untuk tulangan kanannya. Apron-apron aman semua ya. Depan. Tulangan kiri aman semua. Terus untuk apron bagian kap mesinnya juga aman ya ini. Insya Allah hiritnya enggak ada bekas maka. Sorepeheran. Nanti kita akan bersihkan untuk ruangan mesinnya. Untuk mesinnya insya Allah halus kering ya. Kalau lebih seperti itu untuk bagian mesinnya. Terus nanti kita akan bersihkan ya ini. Kita akan salon. Karena ini kemarin ada yang tanya terus guys. Suruh review Bios Game 2 standar. Nah ini kita akan review. Makanya ini lupa. Kelupaan ini belum kita bersihkan. Maaf sekali. Tapi ini terima bersih. Nanti kita akan bersihkan ya. Ini memang dari konsumen. Memang kepadanya ini. Masih kotor. Cuma yang kita bersihkan di bagian luar dan bagian cabin atau interiornya aja kita salon tadi ya. Kurang mesinnya nanti cuma bersih. Kurang lebih seperti itu untuk reviewnya ya. Ya oke guys. Untuk review unitnya kurang lebih seperti itu ya. Oke ini Vios 5X taxi Gen 2 tahun 2012. Nopelnya lokal plat Aingawi. Ini posisi telat pajak satu kali. Kita jual murah aja 62 juta nico guys. 62 juta nico dapat mobil. Keren guys. Sip loh. Untuk mesin kaki-kaki kita sudah maksimalkan. Insya Allah unitnya siap pakai ya. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk modif tambahan kayak bodikit sama power window nanti bisa dibicarakan. Kalau ada kesepakatan harga ya. Nanti kita akan pasang atau kita modifkan untuk power window atau juga bodikit customnya. Tapi ini kita posisinya jualnya padanya ini ya. Ini masih standar aja kan tampilannya kelihatan keren guys. Oke guys untuk kurang lebihnya seperti itu. Bila belum subscribe channel kita jangan lupa sekali di subscribe guys ya. Dan follow juga IG kita dan TikTok kita di Raja 500an Pondoroko. Oke sip. Oke untuk kurang lebihnya seperti itu untuk reviewnya. Nanti bila ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita akan jawab. Dan keterangan atau spesifikasi mobilnya kita tetap taruh di deskripsi. Dan jenisnya bila yang jauh bisa mempelajari kita dari video ini. Bila tidak bisa ke lokasi nanti kita akan kirim. Alamat kita bersama ya di Nanti Selang Merogo. Insya Allah kita aman guys ya. Itu di Youtube kita. Oke kurang lebih seperti itu. Bus. Nah ini busnya. Nah itu busnya itu. Oke kurang lebih seperti itu untuk reviewnya ya guys. Bila belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sip. Oke cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.